Intro Update siang kembali hadir ke hadapan anda dan kita memasuki segmen Laporin Aja Intro 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 Dan bisa di segmen Laporin Aja Kita kali ini sudah terhubung bersama dengan rekan kami Irma yang akan melaporkan dan berikut ini informasi selengkapnya untuk anda Ya pemirsa gini kita memasuki segmen Laporin Aja bersama saya Irma Novarina Segmen Laporin Aja untuk menjawab dari laporan warga terkait satu permasalahan khusus untuk bisa kita telusuri dan juga kita suarakan Dan di segmen Laporin Aja untuk edisi kali ini adalah terkait dengan pelaporan warga yang merasa resah atas jadwal deadline yang sudah diberikan Melalui surat yang juga diumumkan dari pemerintah kota Surabaya Dinas pekerjaan umum kota Surabaya ditembuskan juga dengan kantor pertahanan Surabaya Dimana kawasan di daerah Sembemijaya khususnya di RT 11 RW 1 dimana saat ini saya berada Ini adalah sebagian besar lahan serta bangunan di kawasan ini Ini merupakan kawasan yang terdampak atau juga ikut dalam proyek pembangunan JLLB Jalan Lingkar Luar Barat Surabaya Dimana proyek dari pembangunan ini memang sudah diumumkan sejak tahun 2017 lalu Untuk sebagian besar dari lahan ini akhirnya diikutsertakan untuk proyek tersebut Namun dari proyek daripada anggaran tersebut kompensasi memang sudah diberikan kepada seluruh warga yang juga tercatat Nantinya lahan serta bangunannya ini masuk dalam proyek tersebut Kurang lebih untuk RW 11 ini menurut informasi data yang sudah disampaikan kepada tim laporin aja Bahwasannya kurang lebih ada 105 persil atas nama kepemilikan warga RW 1 RT 11 Namun juga secara keseluruhan ini sesuai dengan data ini adalah sebesar 385 persil yang juga memang pada saat ini ini dituntut untuk segera dikosongkan Sedangkan proses daripada kompensasi atau ganti rugi ini baru saja diberikan bulan lalu Padahal janji daripada proses pemrograman proyek JLLB tersebut ini diminta bahwasannya nanti sosialisasi atau bahkan diberikan toleransi waktu Ini 6 bulan minimal 6 bulan hingga 1 tahun lamanya Sehingga masyarakat atau warga di daerah kawasan RT 11 RW 1 Sememijaya ini juga merasa resah Untuk tidak mudahnya mereka mengganti lahan atau bangunan atau bahkan membangun rumah baru Mencari tanah baru dengan penutupan atau pengosongan yang diminta dengan segera oleh Dinas Pekerjaan Umum Kata Surabaya Dan disini pemirsa saya juga akan ajak Anda untuk bisa berbincang secara langsung dengan beberapa warga terdampak Dengan mereka juga merasa resah untuk jadwal dari deadline yang ditetapkan Ini sangatlah mepet karena ganti rugi sekali lagi ini baru sudah dipaparkan ini 1 bulan kemarin Nah saya akan langsung ajak Anda untuk menyapa dari warga yang ada di RT 11 RW 1 Sememijaya Surabaya Tepannya Surabaya Barat Baik saya akan langsung sapa, boleh saya sapa dulu dengan koordinatornya dengan Bapak, betul? Iya Dengan Pak siapa? Pak Ustadz, Pak Abdurrohim, Brozi Baik, Bapak Abdurrohim, Pak Ustadz ini juga konfirmasi ini sebagai koordinator juga ya Pak ya Sebagai warga terdampak Pak boleh dipaparkan juga awal mulanya proyek JLLB ini disosialikan ini sejak kapan Dan sesuai dengan laporan yang sudah diterima di tim laporin aja Bahwasannya mereka warga ini seluruhnya resah Ya karena jadwal daripada deadline pengosongan ini sangat mepet sekali Tidak sesuai janji saat sosialisasi Seperti apa Pak? Iya baik Sebagai mana yang kita tahu bahwa sosialisasi akan adanya proyek jalur lingkar luar barat itu Dimulai sejak tahun 2017 Itu sudah ada semacam informasi bahwa di wilayah RT 11 Sememijaya ini Nantinya akan terdampak jalur lingkar luar barat itu Kemudian pada pelaksanaannya setelah pemberkasan, peta bidang keluar, ada appraisal dan lain sebagainya Tiba lah saatnya ternyata baru realisasi pembayaran itu adalah di Januari tahun 2019 Itu pun di akhir Januari 2019 Karena terdiri dari 120 persil warga yang terdampak Yang saat ini sudah realisasi itu hanya 101 persil saja Nah itu realisasinya ada dua season Yang pertama di akhir Januari 2019 Dan di awal Februari tahun 2019 Nah yang menjadi titik persoalan bahkan permasalahan warga saat ini Itu yang pertama Kok C.T.Goy Pemkot dalam hal ini PU itu Karena baru saja dilakukan pembayaran yaitu kisaran di Februari Eh kok tau-taunya kita sudah diberi tembusan pemberitahuan Plus kata-kata somasi Yang intinya pada akhir tanggal 31 Maret besok ini Bulan ini Itu warga diminta supaya mengosongkan lahan Membongkar bangunan sendiri Nah satu hal yang paling menyakitkan buat kami selaku tata bahasa Istilah bahwa seorang Jowo Itu adalah ketika Ini saya bacakan supaya jelas Ini bukti real Bukti aktual dan bukti nyata Boleh ditunjukkan Pak untuk ke Boleh ya ini Lahir kaca Ini adalah undang Yang poin tiga aja Ini bukti nyata bahwa Apabila sampai batas 31 Maret tahun ini Warga tidak membongkar bangunan Ataupun mengosongkan lahar Maka pemerintah kota akan segera Nah ini kan kata-katanya kan terlalu menyakitkan gitu loh Akan segera melakukan pembongkaran sendiri lah Ini kita kan seolah-olah kan tidak dimanusiakan Loh kadal kita semua ini manusia Mbok Yob kita bisa dimanusiakan Agar kita-kita ini bisa memanusiakan kepada mereka Yang katanya yang notabene adalah panutan kita Itu sementara Jadi kita intinya keberatan Resah Gelisah Menuntut ini Ini hal seperti ini Tidak kita harapkan Karena Benar tadi disampaikan bahwa Saat pemaparan pertama Sosialisasi itu selalu disampaikan Bahwa Estimasi menunggu saat pencairan itu Paling cepat 6 bulan Bahkan bisa sampai 1 tahun Itu terbukti dilakukan Oleh Pemkot Kepada RT wilayah lain Yang sama-sama terdampak Tapi kenapa di RT 11 ini kok tidak diberlakukan estimasi itu Itu yang menurut kami Istilahin Pak Sampit Nek gak onok masalah Gak usah cari masalah lah Gitu Monggong Seperti itu Pak Bapak menyebutkan bahwasannya untuk RT 11 RW 1 ini Tadi 105 awalnya Dan tadi Bapak menyebutkan 101 persil Ini perbandingan ada selisih 4 ini Ya karena yang 4 ini masih menunggu Kemarin itu rencananya akan dilepas 105 Karena yang 4 persil ini Satu persil wilayah RT lain Ikut ke kita Yang 3 persil ini karena menunggu penetapan ahli waris Yang satu menunggu ketetapan ahli waris Yang kedua itu menunggu pengampuan penetapan waris dari pengadilan agama Dan Alhamdulillah ketiga berkas ini juga sudah kami sampaikan Kepada mereka Pemkot dan BPN Nah Masalah pemberkasan sudah selesai Kemudian Pemberkasan saya sudah selesai Begitu pula Hal-hal yang lain berkaitan dengan ini Semuanya sudah beres Tapi Belum juga ada pemanggilan Tiba-tiba surat yang modun adalah Pemberitahuan pengosongan lahan Mbok yoho Istilah kita orang Jawa Mbok yoho Seluruh yang 117 ini diselesaikan dulu Yang terdampak Kemudian diselesaikan semualah Padahal ini kan kita masih ada 16 persil Yang belum keluar peta bidang Yang belum diapresel Termasuk yang belum dilakukan pelepasan alazak Nah ini 17 orang ini kalau kita tinggal Terus mereka sama siapa disini Sampai kapan mereka akan menunggu Kan itu pertanyaan saya selaku koordinator Yang menjadi amanah dari mereka semuanya Itu juga tercatat dalam satu data yang sama Yaitu 105 keseluruhan persil yang ada di RW 1 ini Pak Untuk 17 orang yang masih dalam pengurusan juga Jadi sedianya di RT 11 ini ada 120an persil yang terdampak Tetapi yang sudah realisasi Yang sudah bisa terbayarkan ada 105 Tiga orang tadi itu menunggu penetapan waris Ada yang menunggu pengadilan agama Sehingga terpending Sehingga terpending Saat ini berkas sudah saya kirimkan Dan itu pun belum dilakukan pelepasan hak Padahal berkas sudah selesai Dan semuanya sudah saya masukkan ke PU maupun ke BPN Lembokyo ini dibereskan dulu Ojo bahas masalah penggusuran Ojo bahas masalah pengosongan lahan Ya memang kita sudah dibayar Tapi untuk pindah beli rumah beli tanah itu kan Tidak semudah kita beli emas ada tokonya Kita meski cari-cari dulu tanah mana yang cocok Membangun mana yang cocok Kan begitu Pak Baik Pak Abdurrohim tadi sudah menjelaskan Cukup jelas juga Apa duruk permasalahan dari Apa yang juga ingin disuarakan oleh warga RT11 RW1 Saya bergeser Untuk warga yang lain Yang juga merupakan koordinator yang lain Bisa dengan Bapak? Iya baik Saya bergeser sedikit Dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Yudi Sikiono Pak Yudi Sikiono Iya Saya laku LPMK disini LPMK Baik Pak Terkait dengan laporan warga yang merasa resah Jadwal terlalu mepet Untuk pengosongan proyek JLLB Ini seperti apa Pak? Seharusnya kan Dari PENCOD Warga itu dikasih undangan dulu Maksudnya dikasih Penjelasan RW-nya atau RT-nya diundang bersama-sama Jangan begitu saja Jadi ini kan langsung disomasi Harusnya kan Diundang dulu warganya bagaimana Dan sudah siap apa belum Kalau belum siap Ya jangan dulu lah Kalau pemerintah kan Jangan semena-mena Apakah ini didesekan dari Burisma Apakah didesekan dari mana Dari Pak Yudi C Pemerintah kan harus Jangan semena-mena begitu Iya Bapak Memangnya tidak ada sama sekali Untuk sosialisasi sebelum ini? Ya kalau ini Belum ada Masalah untuk pengusuran Langsung surat turun Langsung surat turun Kalau yang kemarin kan rapat Waktu Ya dua minggu yang lalu Dari Penkot juga menjelaskan Ada mau pembangunan 950 meter Karena di Apa di pojok itu ada Yang masih bermasalah Belum dilanjut ke RT-11 Waktu itu Jadi Masih menunggu Yang di pojok itu Gak tahu sekarang Apakah sudah beres Apakah belum suratnya Kok Moro-moro Langsung ke Melangkah ke RT-11 Bapak sendiri Rumahnya di area Tepat gang ini juga Di RW 1 Iya Sekarang di sebelah Di gang 9 Oke Seluruh pencairan Memang betul sudah lunas Kompensasi yang sudah diberikan oleh Pemko terkait proyek ini Pak Kalau pencairan Yang tahu persis Dari koordinator Ya kalau saya Bapak sendiri Sudah menerima Lunas bersih? Kalau saya gak kena Oh Bapak Ya tinggal Kitar 50 meter Oke Tapi Bapak Mengetahui persis Duduk permasalahan ini Yang juga perwakilan Dari warga Yang merasa resah Baik Pak Januari Januari itu memang betul ya Kalau untuk Undangan pertama kali Sosialisasinya Untuk akhirnya Sebelum pencairan Waktu itu ya Undangan kan Januari lah Waktu itu ada undangan Bagi itu Ada langsung pencairan Waktu itu Iya Saya kan juga Mencoba Menyapa Dari warga yang lain juga Bapak Ada Oke Ini salah satu warga Terdampak juga Ini rumahnya yang mana Ibu? Rumah saya ini Iya Ibu dikatakan rumahnya Dengan warga yang lain Rumah yang paling besar Untuk Mendapatkan kompensasi pula Ini kurang lebih Luasnya berapa Ibu? 142 meter persegi 142 meter persegi Mengetahui awal mula Pengumuman Rencana proyek JLLB Dan akhirnya rumah Ibu Juga terkena Ini tahun berapa Bu? Kurang lebih 2017 Saat itu sudah terpikirkan Bahwasannya Memang akan segera Real Ada penggantian Dan Ibu akan berpindah? Sudah terpikirkan Untuk pindah Tapi untuk kita Melangkah Membeli Tanah Atau mencari rumah lagi Kita belum berani Karena tidak ada Penetapan Pencairan uang Waktu itu Nah Waktu Jadi kita tidak berani Nyari-nyari rumah dulu Atau tanah Karena belum ada Pencairan Kapan Dicairkan pastinya Nah Baru kita terima Awal Februari 2019 Kurang lebih Satu bulan yang lalu Satu bulan yang lalu Sudah terpikir Melanjutkan pemikiran Pindah kemana Bu? Nah Setelah kita terima uang Baru kita cari-cari tanah Dan itu pun kita Nyari rumah Ataupun tanah Tidak mudah kan Mbak? Nah Tidak mudah Nah kita baru dapat rumah Di jalan kendung Nah Tanah Baru tanah Belum selesai fondasi Tiba-tiba ada pengumuman Untuk pengosongan Apa tidak kita semua warga Ya pada panik bingung Iya kan? Berarti dalam hal ini Ibu merasa keberatan Dengan jadwal yang diminta Sangat keberatan sekali Dengan pengumuman Yang dilayangkan oleh PU Iya sangat keberatan sekali Dan sangat meresahkan warga semua Karena kita punya rumah Rondasi aja belum selesai Apalagi pindah Kalau kita tidak keluarga besar Atau tidak punya anak cucu Mbak Kita kos tidak apa-apa Tapi barang-barangnya bagaimana? Anggota keluarga dari Ibu sendiri Berapa Bu? Saya semua banyak Anak saya 4 Cucu saya 2 Menantu saya 2 Jadi udah berapa Keluarga besar Sangat besar saya Ini rumah saya Ibu untuk perencanaan Dari proses pembangunan Di tanah baru Dengan lokasi Nantinya juga lingkungan Tempat tinggal Ibu yang baru Ini kurang lebih Sesuai perencanaan Kalau lancar Ini berapa lama? Kita dikasih waktu Sama pemborongnya Sekitar 6-7 bulan 6-7 bulan Baru rumah bisa selesai Itu pun kalau lancar Tidak ada kendala Iya Makanya dengan Pengumuman dari orang PU Kita suruh mengosongkan 31 Maret Itu kita sangat Sangat-sangat kecewa Sangat keberatan sekali Karena Meskipun kita sudah menerima Dana lunas Kita Kita sportif mbak Tidak apa-apa Memang kalau rumah kita Sudah jadi Kita pindah Kita sportif Tidak mungkin mengolor-ngolor Waktu Mempertahankan Haknya pemerintah Cuman Yang saya mohon Dan saya minta Pemkot Harus ada kebijakan Supaya warga ini Bisa Dengan Tenang Pindah Pelan-pelan Kan gitu Kita juga Permohonan Permohonan Waktu Tambahan Kebijakan Dari Pemkot Kita jeda dulu Saya juga nanti akan berlanjut Untuk berbincang dengan Warga yang lain Untuk juga bisa menyuarakan Terkait dengan Keresahan dan juga Keberatan dari para warga Semimijaya Khususnya di RT11 RW1 Dimana Rencana dari proyek Perluasan JLLB Akan segera Dibangun Namun proyek Daripada Klan pengosongan Ini masih dirasa Terlalu mepet Atau terlalu cepat Demikian Untuk informasi Untuk di segmen pertama Kita akan berlanjut Di segmen yang selanjutnya Tetap di segmen Laporin aja Terima kasih Ya pemirsa Anda kembali Dengan segmen Laporin aja Masih terkait dengan Laporan warga Dari Semimijaya RT11 RW1 Surabaya Barat Yang juga merasa resah Untuk melaporkan Permasalahannya Kepada tim Laporin aja Terkait dengan Mepetnya Jadwal yang diminta Untuk segera Mengosongkan Lahan serta bangunan Di RT11 RW1 ini Terkait dengan Proyek dari JLLB Saya akan kembali Mengajuk Anda pemirsa Untuk segera juga Berpinjang dengan Warga yang lain Untuk mengetahui Lebih detail Seperti apa Duduk permasalahan Yang ada di sini Setelah tadi Saya menyapa warga Saya bisa Ke Pak RT Betul ini ya Baik Bapak dengan Bapak siapa Bapak Surya Pak Surya Ketua RT dari RT11 RW1 RT11 RW01 Pak terkait dengan Laporan warga Ini merasa resah Bahwasannya ada Surat putusan Yang dikirim Untuk segera Mengosongkan Seperti apa Tanggapan dari Pak RT sendiri Ya tanggapan saya Saya itu Mengikuti dari warga Karena apa Waktu pencairan Kemari kan Januari Januari Cair itu Jadi waktunya Terlalu singkat Jadi kami nanti Akan melayangkan Surat ke PU Bina Marga Untuk memberi Batas waktu Mungkin bisa mundur Sampai 5-6 bulan Kedepan Itu harapan kami Karena ini Mereka ini Terima uang itu Tidak semua cair Jadi mungkin Ada jaraknya ya Mungkin ada yang Seminggu didapat Ada lagi yang menyusul Jadi pun mereka Untuk mencari Apa tanah Atau rumah Itu kesulitan Karena kita Kalau mereka itu Mencari rumah tanah Jangan semudah Membeli sayur di luar Kan gitu Tentunya Butuh waktu Jadi kami Harapan kami Kepada pihak terkait Pemerintah dalam hal ini PU Bina Marga Untuk memberikan Jangka waktu yang lebih Mungkin 5-6 bulan Kedepan Itu saja harapan kami Sedikit menelisik Untuk ke arah Yang lalu ya Januari Baru proses Rencana pencairan Cair Nah Sosialisasi awal mulanya Ini sempat diumumkan juga Terkait dengan Proses daripada Nanti pengosongan Ini minimal sekian bulan Dari dinas terkait Saat itu Belum Itu belum ada Diumumkan pada saat Pencairan pertama itu Tidak diberitakan oleh PU Bina Marga Seperti itu Jadi kemarin itu Saya nerima surat Dipanggil dari Kelurahan Suruh mengambil surat edaran Saya juga kaget Loh kok Seperti ini Jadi Saya pun kaget Mau menyampaikan ke warga Juga Gimana ya Kan mereka sok juga Karena waktunya Terlalu dekat Apalagi dikasih Limitnya itu Tanggal 31 Maret Itu seperti apa Saya minta Kepada pihak terkait Pengu Bina Marga Untuk memberikan toleransi Kepada warga Yang terdampak Jalan Karena mereka pun Mencari rumah Tidak semudah Seperti yang Mereka harapkan Karena butuh waktu Orientasi Dan juga harga yang pas Seperti itu Pak Surya sendiri Ketua RT dari RT 11 Ada koordinasi juga Dengan para ketua RT yang lain Yang juga ikut Menjadi kawasan terdampak Jalan Mbak Kemarin Seperti RT 1 Itu mereka Tidak ada masalah Karena dia sudah cair 2017 Jadi ada Tenggang waktu itu Sekitar 14-15 bulan Jadi mereka itu Rata-rata semua Sudah mempunyai rumah Nah RT 11 ini mundur Januari 2019 ini cairnya Jadi jaraknya Terlalu jauh Kalau RT 1 Monggo Tidak masalah Karena dia sudah Siap semua Untuk saat ini RT 1 seluruhnya Sudah dikosongkan Belum Tapi mereka siap Siap Kalau suatu saat Dibutuhkan oleh Pemerintah Dia siap Karena mereka sudah Tidak punya tanggungan lagi Sudah siap rumahnya Dimanapun Jadi perbedaannya Cukup jauh ya Dengan 15 bulan Kurang lebih untuk RT 1 Sedangkan untuk RT 11 Ini Satu bulanan Ya Baik Oke terima kasih Pak RT Saya bergeser Untuk ke warga yang lain Boleh juga ditambahkan Untuk juga Saya mendapatkan informasi lain Saya dapat edaran Begitu Mbak ya Saya itu sampai bermimpi Bermimpi kenapa Mbak? Bermimpi itu ya Bego itu datang Loh Gimana rumah saya Kalau di Bego? Loh Gitu saya Ini dengan Ibu siapa? Ibu Sri Sejarwati Ibu Sri Ibu Sri rumahnya yang mana Ibu? Oh yang sebelah sana Baik Saya begitu dikasih edaran Gitu Saya mimpi Mbak Malam itu Karena terlalu kaget Maksud Ibu? Gimana dikasih waktu Dua minggu? Loh Ibu sendiri setelah pencairan Sudah diterima lunas Betul? Lunas Sudah terfikirkan Akan pindah kemana Rencananya? Loh memang sudah Tapi masih fondasi Masih belum dibangun Gitu Memang belum jadi Pindahnya itu ke desa Sana loh Ke Gempel Kurung Saya Beda Beda Di luar kota Surabaya ya? Nah habis dibelikan sini Gak cukup uangnya Oh Ibu Sri sendiri Sudah tinggal di area Somemijaya RT11 ini Dari tahun berapa Bu? Saya dari tahun 89 ya 89 89 Iya Sampai 2019 Baik Berarti Ibu ini juga Sudah cukup lama Tanaman semua Belum ada rumah Pasisah Jadi Ini orang lama ini Bu Sri ya Bu Sri ini berarti Bu Sri tidak akan Kemungkinan besar Tidak akan bertetanggaan lagi Dengan tetangga yang ada saat ini Bukan luang pindah semua Pindah semua Pindah semua ya Tidak bertetangga Saya ini ya terharu Sampai nangis-nangis Soalnya sini Seperti saudara Semua Iya Tetangga sini Terus seperti saudara Iya Dan Pak RT ini Seperti anak saya sendiri Loh kok sampai hati Terus pisah gitu Pisah begitu saja Loh Awal mulanya Sosialisasi Kawasan RT 11 Semimi Jaya ini Masuk dalam proyek JLLB Ini awal mulanya Memang berarti Ibu juga cukup Keberatan Awal mulanya Ya Ya Keberatan Gimana ya Jalannya itu Dulu masih jelek Masih Gelobang-gelobang Masih sawah Terus sekarang Sudah jadi Jalannya Kok diosir Begitu loh Sama pemerintah Nah Memang Dapat pengganti Dapat pengganti Pemerintah Tapi kan ya Gimana Akhirnya Ibu bersama masyarakat Ini juga akhirnya Setuju Untuk akhirnya Direlokasi Dengan pengganti Ya Namun tidak setuju Jadwalnya Baik Ini dengan Pak Suparno Iya Pak Suparno Ya Terima kasih Ibu Sri Baik Saya bergeser Untuk juga bisa menyapa Dengan Pak Suparno Boleh sedikit Bergeser ke depan Pak Suparno Ini juga warga Dari RT11 RW1 Semamijaya Iya Rumahnya yang sebelah mana Pak? Oke baik Bapak sudah tinggal Berapa lama disini Pak? Saya sudah 31 tahun 31 tahun Rumah Bapak juga Terkena dampak Dari proyek JLLB Betul Sudah dibayar lunas bersih? Belum Sama sekali Pengukuran aja Belum sampai sekarang Tapi terdata Pak? Ya sudah terdata katanya Masih belum ada Selanjutnya Selanjutnya itu Selanjutnya belum ada Baik Menurut Bapak Bapak belum ada pengukuran Bahkan belum ada penggantian Ya Tapi Rencananya ini akan Segera Dikosongkan semuanya Bapak bersama warga yang lain Dikosongkan Saya punya Enggak saya bongkar Soalnya belum selesai Iya Pembayaran Baik Saya coba akan cross-check juga Terkait dengan data Dari Bada Bapak Dari Pak Pak Ustadz ya Yang juga memang menjadi Koordinator dari seluruh warga RT11 Pak ini ada Salah satu warga yang juga Mengutarakan bahwasannya Masih belum juga Mendapatkan penggantian Tapi terdata Bahwasannya rumahnya ini Masuk dalam proyek JLLB Seperti apa ini Pak? Ya betul Jadi seperti yang saya bilang tadi Dari 120 warga Atau persil yang terdampak JLLB Itu sesen pertama 105 yang sudah cair Dari 105 Itu 101 yang sudah cair Yang 4 orang ini Masih belum cair Masih belum cair Pak Parno ini Salah satu Termasuk golongan dari 13 orang Yang berkasnya sudah masuk Ke PU maupun ke BPN Tapi Dari BPN maupun PU Sudah Dilakukan pengukuran Wis bolak-balik Tapi Kendalanya Peta bidang belum keluar Belum diabres Ini yang saya maksud dari awal Kenapa sih Pemkot itu Kok boro-boro Langsung membahas Pengosongan lahan Padahal Untuk penyelesaian Administrasi saja Seperti yang 13 orang ini Ini berkas sudah masuk Bolak-balik Saya kirimkan Bahkan terakhir Seminggu yang lalu Tak minta lagi Barangkali Datanya hilang Yang di BIW atau di Pemkot Tak berkas ulang Nah ini ternyata Sampai sekarang pun Itu belum keluar Nah ini Saya kalau tanya ke BPN Curut tanya ke Pemkot Kalau tanya ke Pemkot Curut tanya ke BPN Nah saya ini harus Tanya ke siapa Dilempar-lempar Dilempar-lempar gitu Nah padahal Pak Parno ini Salah satu Yang pemberkasannya itu Sudah dua tahun yang lalu Ikut sudah Bareng-bareng bersamaan Dengan 101 yang sudah cair Sedianya Pak Parno ini Cair duluan Malah sampai sekarang Belum ada rimbanya Ini ada enam orang Yang seperti Pak Parno ini Apa pekerjaan mereka itu Padahal berkas sudah jelas Valit masuk Kok cek sempat-sempat Nulis Pengosongan lahan Yang seperti ini Maksud saya Diurus dulu Semuanya dibereskan dulu Semuanya beres Ya tidak apa-apa Pindah ya pindah Dikosongkan ya kosongkan Tapi harus pakai Toto Coro Dan Toto Kromo Kan gitu Wah kita ini orang Jawa kok Kan mesti pakai Tata Cara dan Tata Krama Toh Tidak anggur sembarang Koyok ngusir keong Koyok ngusir kucing Koyok bangun Manu Edoro Bangun Beku Pondoro aja Sebulan tidak kira selesai Apalagi rumah kayak Rumahnya Sampit ini Ini membutuhkan waktu 5-6 bulan Tidak kira selesai Estimasinya cuma Satu bulan setengah Begitu loh Itu loh Yang menjadikan kami itu Miris Istilahnya miris Miris banget Bahwa warga Otomatis setelah Sebagaimana yang disampaikan Bu Sri tadi itu Begitu ada pemberitahuan Mudun Mbak Ten Mbak Ten Sampai ke bawah Di alam mimpi Kan seperti itu Kasian semuanya Akan merasakan Perasaan yang seperti itu Kan kasian Gitu loh Baik Pemirsa ISBio TV Itu tadi juga Pemaparan tambahan Dari koordinator warga Terdampak Semami Jaya RT11 Yang berharap Bahwasannya Segala macam Urusan administrasi Ini seharusnya Diselesaikan terlebih dahulu Begitu ya Pak Parno Saya sedikit menyinggung Pak Parno Sudah ada pengumuman Sejak 2 tahun lalu Namun Sampai detik ini Masih belum ada kejelasan Terkait rumah Yang rencananya juga Akan menjadi Proyek JLLB Bapak sendiri Sudah terfikirkan Akan rencana pindah Kemana Meskipun masih Belum ada pencairan Atau pelunasan Sekarang saya Buat beli rumah apa Kalau belum ada penggantian Masa saya tidur Harus tidur Di bawah kolong jebatan Iya toh Betul Betul Loh iya toh Belum ada penggantian Rumah saya dipongkar Terus saya tidur di mana Pak Parno Ini awal mulanya Juga Masih resah Masih resah Karena belum jelas Saya itu Mikirkan itu sakit Gara-gara Mikirkan ini aja Iya Nyuan saya Pak Parno sendiri Usianya berapa Dan istri 67 Dengan istri Pak Parno 65 Beliau sakit Beliau sakit sekarang Iya Mikirkan ini aja Belum terbayar Semua sudah dapat uang Ada yang belum Tapi kenapa saya punya Itu sampai sekarang Belum ada penyelesaian Sampai sekali Pak Parno merasa-rasah Karena masih belum juga jelas Diganti rugi Tapi juga masuk dalam Proyek JLLB Tapi tanggapan Pak Parno sendiri Kalau warga disini Juga tambah resah Karena ada jadwal deadline Pengosongan dengan segera Ini Pak Parno juga sempat tahu Saya baru dengar tadi pagi itu Kalau ada suruh pengosongan itu Iya Tapi biar aja dibongkar Kalau saya mau Iya Saya nanti bikin Kupuk di depan gubernur sana Di wali kota sana Boleh Pak Parno juga bisa Menghadap ke kamera Untuk menyuarakan Daripada harapan Pak Parno sendiri Iya Iya itu Jadi saya mohon Kepada Pemkot diselesaikan dulu Pembongkaran ya Pembongkaran Gitu loh Jadi Kita ini kan Manusia ya Iya Jadi Masa diusir seperti burung gitu aja Dibongkar Kurungannya Udah terserah kamu Kabur kemana Terserah kamu Kita ini manusia Terima kasih Pak Parno Pak Ustadz Saya nambah sedikit Sebelum kita Closing segmen Untuk di segmen yang kedua ini Nanti berlanjut lagi Bersama warga yang lain Pak Apa ada upaya juga Memberikan Pemahaman Untuk sedikit Meminimalisir Rasa khawatir Keresahan Kegelisahan Dari warga Sekitar RT11 ini Terkait dengan Beberapa orang Ini masih belum pencairan Tapi Sudah ada surat Untuk segera Mengosongkan Ada upaya Pak Untuk sosialisasi Teman-teman Upaya Dari kami Selaku koordinator Sudah koordinasi Dengan Pak RT Koordinasi dengan LPMK Bahwa Nanti malam Nanti malam Warga itu seluruhnya Kami minta Supaya berkumpul saja Di padepoan saya sana Di Diniadarunaim Di tempat saya Kita berembuk Kita bermusyawara Untuk mencari mufakat Daripada Kita gedok tular Gedok tular Kita ngomong celometan Sana sini Sana sini Jadi keresahan itu Kita akomodasi Kita rapatkan Kita rapatkan Nanti kita musyawarakan Apa sih pengennya Solusinya dari warga Yang jelas Keresahan warga itu Yang pertama Itu mohon Kepada pemerintah Pemkot Mboyo Kalau kita sama-sama waras Ya ayo berpikir waras lah Gitu loh Kalau jaraknya Estimasinya itu Dekat seperti itu Yang tidak mungkin lah Kita akan Kita akan meninggalkan Tempat mengosongkan lahan Jadi kalau Merintah sesuatu Supaya ditaati Oleh yang diperintah Itu tolong Perintahnya yang masuk akal Kan begitu Kalau perintahnya yang Tidak masuk akal Nanti warga menolak Dikira kita itu Menolak rencana pembangunan Jadi warga RT11 itu Sepakat Tidak ada yang menolak Mendukung Mendukung sekali Tapi Ya itu tadi Estimasinya Waktu untuk Pengosongan lahan itu Kami mohon Supaya Ada penundaan Atau ada jangka panjang lagi Ya paling cepat Akhir tahun bulan inilah Karena kita mesti cari Tanah Cari rumah Apalagi kalau kita Orang Jowo Cari rumah Cari tanah itu kan Bangunya meski harus Melihat Melihat Mencari harinya Kapan Bulannya apa Itu kan kita pakai Pakai Penghitungan semuanya itu Jadi kalau Satu bulan Setengah Apalagi Masih pun Sampai dua bulan itu Irasional lah Imposibel sekali Kalau warga itu Disuruh mengosongkan lahan itu Itu mbak Terima kasih pak ustad Kita akan jeda Baruara terlebih dahulu Pemirsa Untuk memasuki segmen selanjutnya Tetap dilaporin aja Oke terakhir Ya pemirsa SBO TV Kembali di segmen terakhir Untuk laporin aja Edisi kali ini Masih seputar Dari laporan warga Sememi Jaya RT11 RW1 Yang merasa resah Terkait dengan Diterimanya Surat Permintaan Segera mengosongkan Lahan serta bangunan Yang terdampak Untuk proyek JLLB Sedangkan Dirasa Tidak sesuai Dengan apa yang sudah Dipaparkan sebelumnya Dengan pengosongan diminta Minimal 6 bulan Saya akan berlanjut Untuk juga bisa mengetahui Secara detail lagi Apa daripada harapan Dan juga terkait dengan Ganti rugi Yang sudah memang Sejatinya diterima Namun Apakah tersebut itu Sudah sesuai Baik Saya akan menyapa Untuk para warga Di sini Yang sudah berkumpul Ini khusus ibu-ibu ini Baik Baik Dengan ibu siapa Yang saya bisa mengawali Berbincang Ibu Tambahan bu Terkait dengan Proses pergantian Pengganti rugian Ini kan sudah Selesai ya Ibu sendiri Dan warga yang lain Ini sudah lunas Semua Ini ada yang belum juga Baik Tapi sedikit Saya mengulik Ada data Dari warga Yang sudah Lunas ganti ruginya Untuk segera diminta Menyetujui Proyek JLLB Dan berpindah Tempat ke tempat Yang lain Nilai daripada Ganti rugian ini Sejatinya Menurut ibu sendiri Ini sudah Pas Sudah sesuai Dengan luas Bangunan yang Ibu miliki Ya Memang sesuai Sesuai untuk Ganti ruginya Kita ada nilai positif Dari dulu Luas tanah 1242 meter persegi 142 Sekarang saya beli Tanah 300 meter persegi Jadi lebih luas Nah Memang ada JLLB Rumah saya Luas Tapi Dengan catatan Ya ini tadi Mbak Kita membangun Tanah Itu Pondasi aja Belum selesai Tiba-tiba ada Edaran Kita suruh Mengolongkan 31 Maret Nah Untuk itu Saya mohon Kebijakan Dari pemerintah Dari Pemkot Setidaknya Dikasih waktu Minimal 6 bulan Maksimal sampai Kira-kira tahun Kita baru Penerimaan Pembayaran uang Itu awal Februari Nah Kita beli tanah Bangun Itu pun Nggak semudah Iya Ibu Halnya Luas dari Tanah Rumah Awal ini Sejati Nanti lebih lebar Dengan Ibu Menerima Uang Kompensansinya Ini memang Berlokasi di Daerah Surabaya Daerah Surabaya Tapi agak Kegiran Ada yang mungkin Pindah di kabupaten Kalau kita Di kota Mungkin dapat rumah Yang luas Jadi kita pindah Yang agak Iya Nilai Nilai ganti ruginya Dengan Kita beli Yang agak Kota Nggak mungkin Jadi kita agak Dapat yang Pinggir Ada yang pindah Di kabupaten Gresik Contohnya Karena kita Sesuaikan Dengan ganti ruginya Mungkin Ibu-ibu yang lain Bisa Ngasih Masukan Baik Untuk Selain dari Ibu Yang pindah Masih di lokasi Surabaya Yang sebelah sini Ini pindah Bupaten Sebelah sini Saya boleh Menyakuin Bu Dengan ibu siapa Ibu Dewi Ibu Dewi Juga sudah Sudah menerima Untuk ganti rugi Terkait dengan Rumahnya Sudah Rencana pindah Kemana Bu Agak Sana Banya Cuma Dari pinggir Sesuai Dari proses Penggantian Proyek JLLB Dari rumah Ibu Sesuai Cuma Sedikit Lebih sedikit Saja Kalau saya Masih ada Sisa Bisa Dikit Seluruhnya Akan berpindah Ini ibu Sudah Ada waktu Sekian bulan Kalau misalnya Ruti Unda Menuruti surat putus Segera mengosongan Ini waktu yang sangat Mepet sekali Untuk ibu Tidak lagi bertetangga Dengan tetangga Sememijaya Ini seperti apa Bu Mungkin ada yang Juga ingin disampaikan Ya gimana ya Kita sudah lama Disini Sudah Kalau saya 2000 Tahun 2000 Itu Tinggal sudah 18 tahun Jadi gimana ya Rasanya itu Menangis gitu loh Ya Gak apa Sedih Menangis Pindah Gimana Katanya Kita untuk jalan Kita sodako Katanya ikhlas Katanya gitu Katanya Ya Ya itu Kita membeli rumah ya Agak minggir Gak bisa Soalnya kan Kalau disini Mahal 500 600 Saya kan dapat Cuma 500 lebih Jadi agak Minggir Jadi Memilih Untuk mengalah sedikit Lebih minggir Di pinggiran Kota Surabaya Untuk bisa Menyesuaikan Nilai Pembeli Daripada Uang yang sudah Ditarim Iya Jadi agak Sisa sedikit Soalnya untuk Pindah-pindah Nanti kalau pas Pindah-pindah Pake apa Kita Terima kasih Ada lagi yang Saya juga pengen Dengar Informasi Dengan Penyesuaian Uang ganti Rugi Ada Belum terbayar Juga Ini Ada yang Cerita Untuk pindah Ke kabupaten Selain kota Surabaya Iya Ibu Pindahnya Kemana Saya Pindah Ke Gempol Kurung Memangnya Ada Saudara Sanak Saudara Bu Di area Yang Ada Nyukup-nyukupan Uang Saya Mau Pindah Di Kendung Harganya 500 600 Itu rumah Jadi Saya Kalau Bangun Sendiri Tidak Mampu Soalnya Suami Saya Sudah Sakit Lompoh Tidak Bisa Apa-apa Menurut Ibu Untuk Uang Ganti Rugi Yang Sudah Diterima Sudah Sesuai Dengan Ibu Harus Dipindah Saya Senang Sekali Memangnya Tapi Gimana Lagi Memangnya Sudah Diminta Dengan Pemerintah Kemahnya Pemerintah Ya Saya Terima Tapi Saya Saya Juga Agak Keberatan Saya Keberatannya Pisah Dengan Tetangga Sini Tetangga Sini Seperti Saudara Semua Sudah Berapa Tahun Saya Disini Terus Ujuk Ujuk Ya Ujuk Ujuk Di Surindah Loh Gimana Apa Enggak Keberatan Saya Itu Sebenarnya Nangis Mbak Tihati Saya Itu Iya Pisah Dengan Orang Orang Itu Enggak Bisa Itu Terus Gimana Lagi Memang Dibawakan Pemerintah Ya Dalam hal Ini Ibu Memang Pada Dasarnya Keberatan Tapi Akhirnya Menyetujui Karena Ini Untuk Kepentingan Umum Permintaan Daripada Pemerintah Ya Saya Setuju Aja Saya Ya Senang Ya Senang Ya Senang Saya Dapat Tanah Agak Lebar Senangnya Supinya Pisah Dengan Orang Sini Seperti Darah Seperti Anak Sini Loh Pindah Bupaten Memang Ada Sanak Saudara Apa Ada Tetangga Turut Di lokasi Yang sama Dengan Ibu Saya Nyukupan Uang Ya Dibuat Ini Itu Ini Itu Memangnya Orang Itu Ya Punya Sangkutan Apa Apa Gitu Jadi Punya Uang Saya Itu Beli Di Sana Anggota Ibu Nantinya Yang Akan Turut Serta Ibu Pindah Ke Lokasi Yang Baru Ini Berapa Orang Satu Anak Saya Jucu Dua Suami Saya Dan Ibu Saya Sudah Tambahan Bu Untuk Terkait Ibu Susah Merasa Beratan Untuk Surat Pengumuman Yang diminta Segera Mengosongkan Ini Ya Keberatan Sekiru Saya Minta Bantuan Sama Pemerintah Saya Minta Jangka Waktu Akhir Tahun Ini Saya Sebelum Akhir Tahun Di rumah Saya Sudah Jadi Gitu Cuma Saya Minta Jangka Waktu Akhir Tahun Gitu Aja Terima kasih Ibu Sri Mimpi Kena Bego Itu Ya Soalnya Ibu Saya Tidak Sakit Suami Saya Juga Lumpuh Gimana Loh Saya Akan Bergeser Untuk Warga Yang Lain Juga Menurut Informasi Dari Warga Yang Lainnya Ini Belum Terbayar Ibu Siapa Ibu Sundari Ibu Sundari Ini Rumahnya Mana Semami Jaya Sebelah Sebelah Di Gang Sebelah Ini Ini Mendapatkan Ganti Rugi Masuknya Rumah Ibu Apa Ke Proyek JLB Belum Memang Belum Sialisasi Tapi Sudah Mendapatkan Dari Beberapa Lalu Sudah 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 Masih Menunggu Harapannya Ibu Terkait Ibu Masih Belum Selesai Untuk Proses Administrasinya Dan Ibu Mendengarkan Adanya Surat Permintaan Pengosongan Tangkapannya Ibu Tadi Dengar Ada Undang Kaget Saya Belum Belum Cair Saya Bingung Soalnya Belum Dapat Rumah Belum Belum Siap Gitu Terima Terima Kasih Ibu Ada penambahan Lagi Mungkin Dari warga Yang lain Belum Saya Akan Beralih Ke Pak Ustadz Selaku Kompetitor Dari warga Terdampak 11 Pak Ustadz Ini Sesuai Tadi Yang Bapak Sampaikan Rencana Upaya Dari Dari Keresahan Yang Saat Ini Masih Juga Meliputi Rasa Dari Warga RT 11 Terkait Surat Pengumuman Permintaan Pengosongan Segera Ini Sudah Dari Mana Tangkapannya Nanti Malam Ada Rencana Berkumpul Musyawarah Ini Selanjutnya Bagaimana Pak Agenda Nanti Malam Itu Paling Tidak Saya Ada Tiga Macam Agenda Yang Pertama Itu Adalah Permohon Kepada Pemkot Kawasannya Masih Ada Sekitar Tiga Belas Ini Yang Masih Belum Cair Belum Cair Itu Karena Peta Pedang Belum Keluar Maupun Belum Di Apresel Yang Pertama Maksud Kami Mohon Kepada Dinas Baik Itu Pemkot Maupun BPN Kiranya Yang Tiga Belas Orang Ini Diselesaikan Dulu Itu Yang Kedua Agenda Kami Rapat Nanti Malam Adalah Minta Tujuan Kepada Pemilik Persik Itu Kan Ada Yang Terdampak Ada Yang Terkena Semua Ada Yang Tersisa Ini Kan Surat Alas Asli Kan Sudah BPN Tersisa Ini Pak Ini Saya Kasih Rumahnya Bapak Sunjono Ini Rumahnya Itu Tidak Terkena Semua Ada Sisa Ini Surat Aslinya Kan Dibawa BPN Sudah Diserakan BPN Semacam Ini Ada Sekitar 25 Orang Dari 120 Yang Masih Ada Sisa Potongan Surat Artinya Mereka Itu Terdampak Tidak Keseluruhan Jadi Ada Sisa Luas Tanahnya 50 Luas Rumahnya 100 Mungkin Terkena 20 Mungkin Hanya Terkena Separuh Atau Bahkan Ada Yang Terkena 1 Meter Ini Alas Masih Di BPN Ini Belum Kelar Kembali Lagi Boroboro Disuruh Ngosongkan Lahan Ini Selesaikan Dulu Seperti Pak Umar Sugianto Ini Suratnya Di BPN Dia Terdampak 1 Meter Sisa Banyak Ini Suratnya Belum Dikembalikan Itu Yang Kedua Agenda Itu Supaya Bisa Solusinya Apa Kok Surat Belum Dikembalikan Kok Ada Penguat Pengosongan Ini Kan Sesuatu Yang Bertolak Belakang Layang Ketiga Agenda Nanti Nanti Adalah Saya Rebukan Warga Itu Ya Jelas Karena Kita Resah Karena Kita Itu Gelisah Kita Tidak Belum Bisa Menerimakan Atas Estimasi Bahwa 31 Maret Abad Akhir Untuk Mengotikan Lahan Pembongkaran Bangunan Itu Sesuatu Yang Erasional Yang Tidak Mungkin Oleh Karenanya Berkaitan Dengan Itu Kami Selaku Koordinator Warga Terdampak Insyaallah Mohon Mohon Kepada Pihak Pemkot Khususnya Kepala Dinas PU Bina Marga Bahwa Estimasi 31 Maret Itu Saya Minta Supaya Ditanggukan Dulu Ditanggukan Ya Paling Tidak Sesuai Aspirasi Warga Tadi Sepintas Adalah Minta Minimal Sampai Akhir Tahun Ini Kalau Bisa Ya Satu Tahun Kedepan Supaya Apa Supaya Penataan Administrasi Kita Supaya Lebih Jelas Lebih Akurat Kan Begitu Jadi Kita Pindah Juga Tadi Tulu Wong Jowo Pindah Apalagi Katanya Pak R Tadi Kalau Beli Tanah Rumah Kan Tidak Semudah Kita Beli Sayuran Meski Negosiasi Meski Hal Segala Sesuatunya Perlu Kita Persiapkan Apalagi Ini Mau Pemilu Kalau Kita 31 Maret Disuruh Mengosongkan Lahan Terus Kita Milih Siapa Di tempat Yang Baru Kita Jelas Tidak Punya Pilih Susah Lagi Jadi Ini Yang Maksud Sebenarnya Tidak Ada Masalah Tapi Dibikin Ada Masalah Yang Maksud Saya Saya Yang Keberatan Sekali Kan Cara Cara Berpikir Seperti Itu Yang Katanya Pemkot Itu Adalah Melindungi Melenau Dan Melayani Masyarakat Kalau Seperti Ini Kita Merasa Tidak Tiga Poin Akan Dibahas Dalam Musyawarah Bersama Seluruh Warga Nanti Malam Dan Nantinya Akan Mungkin Ada Konfirmasi Lanjutan Pak Langsung Kepada Dinas PU Atau Yang Betul Jadi Nanti Rasanya Seluruh Warga Terdampak Itu Akan Memunculkan Kesepakatan Mufakat Seperti Apa Yang Jelas Arahnya Menurut Kami Pribadi Adalah Kami Mohon Kepada Pihak Terkait Untuk Menangguhkan Estimasi Terakhir Limit 31 Maret Itu Kami Akan Mohon Pengajuan Kepada Pemkot Bahwa Supaya Estimasi Limit Terakhir Itu Supaya Dijauhkan Ditangguhkan Lagi Sampai Satu Tahun Itu Tadi Bisa Itu Harapan Kami Kepada Pemkot Terkait Dengan Kerasahan Dari Seluruh Warga RT 11 RW 1 Sememijaya Surabaya Dimana Surat Daripada Pengumuman Permintaan Pengosongan Yang Memang Direktur Sangat Tepet Dari Jarak Pencairan KJLLB Kepada Mereka Ini Adalah Sesuatu Hal Yang Memang Sangat Meresahkan Warga Sekitar Sehingga Pengohonan Dari Harapan Mereka Ini Adalah Tenggat Waktu Untuk Bisa Menyesuaikan Mencari Lahan Mencari Rumah Atau Juga Lokal Baru Yang Memang Nantinya Akan Sesuai Dengan Harga Sesuai Dengan Nilai Ganti Yang Mereka Terima Tentunya Untuk Bagi Para Pihak Yang Menonton Tayangan Ini Dari Laporan Warga Di Segmen Laporin Aja SBOTV Apabila Ada Hal Yang Memang Perlu Disampaikan Perlu Ditarifikasi Khususnya Untuk Petugas Daripada Dinas PU Binamarga Atau Pemerintah Kota Surabaya Juga Bisa Menghubungi Tim Laporin Aja SBOTV Untuk Menjawab Keluhan Keresahan Warga Masyarakat Semenijaya RT11 RW1 Surabaya Demikian Informasi Yang bisa Saya Laporkan Secara Langsung Dari Semenijaya Surabaya Kembali Ke Studio Baik Terima kasih Rekan Irma Atas Informasi Yang Sudah Disampaikan Khususnya Untuk Segmen Laporin Aja Dan Kita Beralih Ke Informasi Selanjutnya Yang Sub indo by broth3rmax